Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbeda dengan Waton Suloyo Nah, kalau dalam Waton Suloyo Orang atau pihak satu Mendebat pihak lain dengan asal-asalan Nah, tetapi dalam debat kusir Maka keduanya Melakukan tindakan yang sama Artinya Tindakan Waton Suloyo Akan dibalas dengan Waton Suloyo juga Nah, sehingga ketika kedua belah pihak Di dalam debat atau di dalam diskusi Ada kecederungan yang terjadi adalah debat kusir Artinya Orang kemudian bersikukuk Bahwa masing-masing pendapat mereka Adalah pendapat yang kuat Pendapat yang paling benar Pendapat yang patut untuk diikuti oleh pihak lain Tetapi, rupanya pihak yang satunya lagi Itu pun sebenarnya juga tidak mau Menerima kenyataan atau kebenaran Dari pendapat orang lain Sehingga yang terjadi adalah debat kusir Yaitu kedua belah pihak Merasa dirinya paling benar Merasa dirinya yang paling tepat Atau orang yang merasa dirinya paling kuat Terutama dalam berpendapat Nah, tentu saja debat kusir itu adalah debat yang Kedua-duanya tidak mau mengalah Bahkan mereka ingin memenangkan Jadi mereka tujuannya adalah memenangkan Perdebatan itu Dan mereka tidak ingin mereka kalah Karena kalah dalam berdebat Itu dianggap sebagai suatu hal yang memalukan Ya, makanya Dalam debat kusir Maka Orang yang merasa kalah Akan bersikukuh Untuk menghadapi Perdebatan itu dengan Apapun Pendapatnya itu Asal pendapatnya itu Bisa memberikan jawaban Terhadap Apa Persoalan yang dihadapi itu Nah, debat kusir memang Suatu perdebatan yang tidak mungkin selesai Karena Orang-orang merasa bahwa Dirinya lah yang dianggap Paling benar Atau menganggap dirinya paling benar Menganggap dirinya yang paling tepat Untuk memberikan jawaban itu Jadi Sebenarnya debat kusir itu adalah Debat Waton Suloyo Merawan Waton Suloyo juga Nah, sehingga tidak akan ada Selesainya Dan kemudian yang terjadi Kalau mereka kemudian Bertindak keras Ya Maka Kemudian yang muncul bisa Kekerasan Ya Kekerasan dalam bentuk verbal Saling mengecek Saling mengumpat Saling melaknat Kemudian juga saling Menjatuhkan Nah, akibatnya Bisa jadi Dari saling Ya Menyerang Maka Bisa saja terjadi Dalam debat kusir Yaitu Terjadinya Adu fisik Ya Bukan lagi Adu pikir Ya Nah, sehingga Nah, sehingga kemudian Sering terjadi Dalam debat kusir itu Terjadi perkelahian Antara kedua belah pihak Nah, sehingga kemudian Terjadi Misalnya pertumpahan dana Terjadi Apa Perang Ya Kemudian terjadi Adu jotos Ya Nah, padahal sebenarnya Debat kusir itu Awalnya Dari Debat pikiran Bukan Debat fisik Nah, tapi itu memang Ya, karena manusia itu Ingin Memenangkan Perdebatan itu Maka kemudian Bisa bertindak Apapun Dari Kata-kata Keras Menjadi Tindakan yang keras Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh